para pemirsa tim kerasan 8 di Bapak Dengan Dalas Tagau saya di Kedai Sunda di Kipayung bersama dengan Pak Sapa Pak Pak Sapa namanya Pak Helianto Pak Helianto saya pengolah disini Pak saya pengolah menjalankan usaha pemilik dan yang punya Tuhan Yesus Amin Amin jadi inilah menu makan Sundanya kita lihat sop ikannya yang begitu enak pepesnya juga pahu goreng semuanya sambal ini terasa ayam bakarnya mantep Pak Helianto udah berapa tahun tadi Pak? saya di Kipayung saya baru 20 tahun masuk bulan kedua kalau kerja kompiner saya baru 42 tahun satu bulan oh gitu jadi ini ya bagaimana apa di tengah luasana pandemi seperti ini Pak? sebetulnya sih pandemi ini memang ada pengaruh ya Pak tapi kita bisa bertahan kita bisa bertahan yang utama saya bersama Tuhan Yesus karena milik dia Pak Amin 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 jadi apapun yang terjadi dia nggak akan menghacurkan ya ya topang terus topang terus kebetulan kami ini memang ini keluarga pendeta pendeta saya ya kan ini majelis kalau apa ya kasih yang tidak bisa tidak bisa apa ya begitu tek sentuhannya beda ya sentuhannya beda karena di darah kita semua Mbak Helianto di sini ini adalah owner di tempat ini dan dia pengalamannya dan keyakinan iman di tengah pandemi ini tempat ternyata tetap buka seperti biasa kita lihat karyawan dengan detiknya mereka itu berjaga nah itu pengawal ini saya tempat menu terima kasih iya karena dia menu gede Sunda kita lihat menu nya dari ayam bakar 4 ekor ayam bakar macam-macam ada jagung pepes ikan dan pelayan-pelayan yang lama-lama dan cantik-cantik ya inilah para pemirsa tim kreosanapan minumnya jadi kalau ke daerah puncak jangan lupa mampir ke gede Sunda Cipayung ya gede Sunda Cipayung kita bisa menikmati makanan ala Sunda yang begitu nikmat ini dilihat ini dengan servis yang memuaskan enak jadi inti dari sebuah restoran adalah pemakan adalah bukan hanya makanannya ketika senyum dan makanannya enak itu membuat kita gairah makan terima kasih ya bapak semuanya ini bukan jam berapa jam 8 pagi sampai dengan tutup jam jam 10 ya jam 10 malam tapi tetap layani sampai jam 10 ya kalau yang makan bisa sampai jam 12 dong ya kan kalau dia pesan jam 10 ya ya kan nah terima kasih kalau ibu siapa namanya ibu oke kenapa ibu bisa beda sendiri bajunya oke tapi menunya ini masak oh di dapurnya kita lihat dapurnya begitu bersih ya tidak ada masalah juga disediakan menu-menu es ala Sunda ya es doger goyobat jadi semuanya ada disini masalah tarif disini standar terjangkau terjangkau kadang-kadang kita berpikir pak melihat begini bentuk restorannya kita mikir ketakutan tapi enggak dan satu hal lagi pelayanan Karmandi ini begitu excellent BIP saya lihatin begitu kami masuk sudah disambut dengan senyum itu yang utama dari program jadi Pak Alianto pesan-pesan untuk para pemisah kreator saya berpesan kepada baik pada tamu pengunjung yang berkunjung ke munca terutama sebelum mampir puncak mampirlah ke Kedai Sunda oke cicipilah sebuah hidangan yang ada yang tersedia di Kedai Sunda Cepayu oke Pak terima kasih terima kasih selain makanan tadi saya belum melihat minuman-minuman khas Sunda ada ya seperti kopi atau lain sebagainya kalau yang khas Sunda itu disini cuma es doger sama es goyobot itu khas oh gitu itu khas kalau yang lain lebih biasa juga es goyobot es apa itu saya baru dengar es doger saya biasa dengar es goyobot es jaman dulu ya Pak es serut siropnya gula aren isinya albukat kelapa agar-agar oh gitu iya oke itu khas atau es doger oke kalau saya boleh tahu harganya berapa Pak japan setahun es doger 30.000 Pak berapa? 30.000 per gelas per gelas ya per gelas oke terima kasih ya sama-sama itu standar ya kan sama-sama terima kasih Pak sama-sama terima kasih jadi para penyakit atau para Pak ini Pak Nianto ini dia dengan penuh iman ketika kita saat pandemi dia tetap bertahan dengan iman dan percayaannya inilah tetap berlihat semua pegawainya yang bagus ya keladannya ini jadi jangan lupa kalau ke puncak mampir ke Gede Sunda Sipayong tangannya semuanya ayo oke ayo oke terima kasih ya kita enggak nyanyi dengan senyum ya oke para penyakit tim kacau selamat malam sampai ketemu lagi sebenarnya saya dan Ustaz Galung dibantu oleh Biasa Rizky Siptyan dan juga istri saya dan rekan-rekan saya semuanya selamat menikmati